Nah ini adu dari tim opsional Polsek Jambi Luar Kota nih lor. Jadi Polsek Jaluko berhasil menangkap seorang ayah dan anak yang menjadi pelaku pembunuhan sadis secara berencana. Waduh kejam nih. Diketahui setelah korban tewas, kedua pelaku membuang jasad korban di pinggir sungai. Gimana beritanya? Ini dia. Ayah dan anak pelaku pembunuhan sadis terhadap warga desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kebupaten Muaro Jambi berhasil diringkus pihak kepolisian. Tersangka atas nama Zainuddin, 70 tahun, dan Zulfahmi, 40 tahun, kompak melakukan pembunuhan sadis berencana terhadap seorang korban atas nama Syahroni, 40 tahun, warga desa Muhajirin Muaro Jambi, Sabtu lalu. Di hadapan polisi, kedua tersangka mengaku bahwa selama ini tersangka terpicu rasa dendam kepada korban karena api cemburu akibat istri salah satu tersangka tersebut ada hubungan asmara dengan korban sejak 2 tahun terakhir. Ditantang. Ditantang. Dia ngomong macam mana tuh? Kalau gak tergaguk tunggu ditempat. Disitu tempat. Dia mau ditempat tunggu. Dia nantang Datuk apa nantang anak Datuk? Nantang anak-anak saya dan dia mencari jagoan. Dia sudah lama ngacau. Dia sudah berani. Dia sudah berani. Dia sudah didatangkan hubungan pemuda. Masih dibawa dengan istri. Apa sudah didatang pemuda? Kita nyesalah melakukan perbuatan ini. Sekarang masih nyesalah. Dalam kasus ini, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sembilan parang dan tonjok buah kelapa sawit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Untuk menghilangkan jejak kejahatan keduanya, tersangka ayah dan anak tersebut lalu membuang jasad Syahroni yang telah tewas di pinggir sungai wilayah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Di jalan, di tempat yang ditentukan antara Pak Janudin ini sembunyi di semak-semak. Ya, sembunyi. Karena mungkin si korban berpikir bahwa Pak Julpahami ini sendirian datangnya. Selanjutnya, setelah dengar sepeda motor datang, Pak Julpahami sempat ngobrol dulu. Ngobrol sebentar, berani juga mau datang. Ya, seperti itu Pak ya. Dengan menggunakan satu buah pojok yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku. Setelah korban meninggal, tidak ada korban sepeda? Ya, jadi setelah korban dipukul, selanjutnya pada saat korban tidak berlari, Pak Janudin keluar dari semak-semak menghantam dengan menggunakan satu potong kayu. Sebelumnya, pada Sabtu malam lalu, warga Muaro Jambi bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban Syahroni di pinggir sungai di wilayah tersebut dengan kondisi yang mengenaskan dengan badan banyak luka tusukan benda tajam. Atas perbuatan keduanya tersangka terancam pasal 340 kahu HP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati.